Intro Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Mengapa para imam katolik harus menutupi tangan mereka saat membawa monstran? Kita semua pernah melihat para imam atau pastor mengadakan perjamuan kudus alias sakramen maha kudus sambil menguduskannya, juga sambil membagikannya kepada umat, bahkan sambil meletakkannya di dalam monstran. Jika imam dapat mengadakan perjamuan kudus atau ekaristi kudus atau sakramen maha kudus, Mengapa pastor atau imam tersebut perlu menyerahkan velum sambil mengangkat monstran yang berisi sakramen maha kudus yang sama? Monstran adalah wadah atau tempat suci yang digunakan untuk memperlihatkan atau menunjukkan ekaristi kudus kepada publik selama pemberkatan atau prosesi. Velum adalah jubal persegi panjang biasanya terbuat dari sutra atau kain emas dan memiliki hiasan indah serta memiliki rantai kancing pada kedua ujungnya sehingga dapat dikalungkan dari belakang dan menutupi punggung serta pundak yang digunakan untuk membawa monstran selama prosesi atau pemberkatan. Velum tidak sama dengan Vimpa. Vimpa adalah kerudung sempit yang digunakan oleh pelayan altar yang ditugaskan untuk membawa mitra dan tongkat uskup. Misdinar menggunakan Vimpa untuk memegang mitra dan tongkat uskup yang melambangkan bahwa barang-barang itu bukan milik mereka. Pemberkatan Sakramen Maha Kudus adalah upacara devosional di mana seorang imam memberkati umat dengan Sakramen Maha Kudus yang berada di dalam monstran setelah selesai adorasi. Selama berkat, imam menggunakan tangan kosong untuk meletakkan Sakramen Maha Kudus dalam wadah yang disebut lunete yang terletak di dalam monstran. Kemudian imam menutupi monstran dan memakai velum yang dia gunakan untuk mengangkat monstran. Lalu ada pertanyaan, jika seorang imam dapat menggunakan tangan kosong untuk memegang Sakramen Maha Kudus, mengapa dia membutuhkan velum untuk membawa monstran yang berisi Sakramen Maha Kudus yang sama? Saat pentabisan seorang imam, tangan mereka ditabiskan dengan minyak risma agar mereka dapat memberkati dan menguduskan umat alam. Seorang imam mampu dan layak menjama Sakramen Maha Kudus. Ia memiliki kuasa untuk mengubah hosti menjadi Sakramen Maha Kudus. Dia hanya menggunakan velum sambil membawa monstran untuk menggambarkan bahwa Yesus Kristuslah yang memberkati orang saat itu. Jadi, ketika Anda melihat seorang imam menggunakan velum sambil membawa monstran, ketahuilah bahwa bukan imam tersebut yang memberkati Anda, tetapi Tuhan kita Yesus Kristus yang hadir dalam Sakramen Maha Kudus yang secara langsung memancarkan berkat-berkatnya kepada kita sekalian. Dan demikian topik kali ini. Semoga bermanfaat. Amin.